Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my beloved students How is your life? Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswa SMP Negeri Satu Bonorowo yang saya sayangi? I hope everything is running well Saya harap kalian semua, untuk semua siswa-siswa SMP Negeri Satu Bonorowo dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik Oke, pada kali ini, sesi kali ini adalah mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 bersama saya, Mutia Dwi Setiawati Hari ini merupakan hari ketiga PJJ SMP Negeri Satu Bonorowo Jadi, saya harap kalian masih semangat dan akan terus semangat mengikuti setiap pembelajaran online yang ada di channel YouTube SMP Negeri Satu Bonorowo Lalu, saya rasa tidak perlu perkenalan lagi ya untuk yang kelas 9 sekarang Sebelumnya, di kelas 8 juga saya yang mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 8, jadi ya sudah kenal semuanya Oke, lalu juga saya ucapkan selamat untuk siswa-siswa SMP Negeri Satu Bonorowo yang sekarang kelas 8 dan juga yang kelas 9 karena sudah naik ke jejak yang berikutnya ya Jadi, saya harap semangatnya juga tambah semangat belajarnya Jangan karena lagi PJJ terus kalian males-malesan karena dari pihak SMP, ya dari sekolah pun kita sudah memfasilitasi, kita melaksanakan kewajiban kami untuk menyampaikan materi kepada kalian Jadi, kami mohon juga untuk kalian laksanakan kewajiban kalian sebagai siswa yaitu untuk belajar Oke, ya dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di rumah saja dan juga jangan lupa untuk berdoa agar keadaan ini segera membaik jadi kita bisa bertemu secara langsung di sekolah ya, di dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan-kegiatan lainnya Oke, dan today is our first meeting in this semester Jadi, ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester ini, semester 1 ya di tahun 2021 ini Nah, saya akan menanyakan satu pertanyaan dulu kepada kalian Why is English important? Mengapa sih bahasa Inggris itu penting? Ya, kenapa saya tanyakan pertanyaan ini? Karena ada beberapa di antara kalian di tahun-tahun sebelumnya juga kalau di mata pelajaran bahasa Inggris ada yang menanyakan Bu, kita orang Indonesia kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa kita harus belajar bahasa asing? Jawabannya adalah ini ya dari Profit tahun 2001 bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang merupakan media komunikasi internasional yang paling luas ya, diingat media komunikasi internasional yang paling luas jadi bahasa Inggris ini kan sudah diakui sebagai bahasa internasional kenapa penting? ya, kita sekarang hidup di zaman globalisasi di mana sekat antar negara itu sudah sangat samar ya, lalu pertukaran informasi dari luar masuk ke Indonesia itu juga sudah sangat mudah sekali nah, jadi kenapa kok penting? ya, agar kalian bisa bersaing di era globalisasi ini ya, salah satu syaratnya ini adalah kalian harus belajar bahasa Inggris minimal kalian ya, bisa secara pasif lah ya paham bahasa Inggris jadi jangan yang satu kata, berapa kata aja gak tahu gitu apalagi sekarang produk dari luar banyak yang masuk ke Indonesia ada mungkin petunjuknya juga dalam bahasa Inggris jadi, itu kalian kenapa penting harus belajar bahasa Inggris juga kalian harus ingat orang luar pun banyak yang mempelajari bahasa kita jadi tidak salah untuk mempelajari bahasa asing ya, lagi pula sangat tidak mungkin kalau misalnya dia bilang bu, nanti kita sampai lupa dong bahasa ibu kita bahasa Indonesia itu saya rasa sangat tidak mungkin ya mother language kita bahasa Indonesia dari kecil kita sudah tahu itu jadi, walaupun kita belajar bahasa asing bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya pun pasti tidak akan melupakan bahasa ibu kita mother language kita, yaitu bahasa Indonesia ya, jadi gak salah lah pokoknya ya untuk belajar bahasa Inggris itu gak salah jadi jangan terus kalian menutup diri saya orang Indonesia saya maunya cuma berbahasa Indonesia jangan seperti itu ya, kita harus berpikir terbuka kita juga harus mengikuti ya, keadaan sekarang ini di jaman globalisasi ini jadi ya, silakan ya pikiran kalian harus yang terbuka oke ya untuk pertemuan kita yang pertama ini saya belum akan masuk ke materi inti jadi saya akan memperkenalkan dulu materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 9 semester 1 oke, yang pertama ini adalah temanya ya temanya yang pertama adalah congratulations and best wishes for you ini adalah tema dan nanti materi intinya apa nanti akan saya jelaskan jadi ini yang pertama, tema pertama tema yang kedua do you agree with me? do you agree with me? ini adalah tema yang kedua lalu yang ketiga I know the nutrition facts of the product jadi ini adalah tema yang ketiga lalu yang keempat adalah how to make a stellar ini adalah yang keempat lalu tema yang kelima I was studying when my mother went home lalu yang keenam adalah we have studied English for 9 years ini adalah tema yang keenam ini ada 6 tema yang akan kalian pelajari di semester 1 ini memang cukup banyak jadi tetap semangat kesulitan pasti ada tapi jangan menyerah tetap semangat pokoknya kalian pasti bisa oke nah sekarang saya akan menyampaikan urayan materi dari setiap tema tersebut jadi yang pertama congratulations and best wishes for you ya congratulations and best wishes for you ini adalah tadi tema yang pertama untuk perayaan materinya adalah peserta didik mengamati atau melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang menggunakan ungkapan selamat serta ungkapan untuk menyatakan harapan dan doa jadi materi intinya untuk tema yang pertama adalah ungkapan selamat jadi how to congratulate jadi nanti kalian akan mempelajari how to congratulate someone bagaimana cara memberi ucapan selamat serta ungkapan untuk menyatakan harapan dan doa atau how to stay hope and wish bagaimana cara menyatakan harapan dan doa itu adalah materi intinya akan kalian pelajari di tema yang pertama lalu agar kalian ada gambaran apa sih how to congratulate terus how to stay hope and wish itu gimana sih ini ada contoh kalimatnya yang pertama congratulations on your success jadi ini adalah bagaimana kalian memberi selamat ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak cara untuk memberikan selamat kepada orang lain ya congratulations on your success lalu yang kedua I wish you all the best ini biasanya kalian ungkapkan kalau ada teman yang ulang tahun ya I wish you all the best ini adalah wish ya harapan lalu juga I hope you can do better than ever ini juga mengungkapkan harapan dan doa atau doa ya ini adalah salah satu contoh saja salah satu contoh dari sekian banyak kalimat atau cara untuk memberi ucapan selamat bagaimana cara kalian mengungkapkan harapan atau doa dan kata kuncinya adalah congratulate atau congratulation juga ada wish ada juga hope itu adalah kata kunci di tema yang pertama lalu ada tema yang kedua yaitu do you agree with me do you agree with me ini adalah tema yang kedua urayan materinya adalah peserta didik mengamati atau melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud tujuan persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan jadi untuk materi intinya adalah yang di merah-merah jadi untuk yang kedua ini materinya adalah memberi atau meminta informasi terkait maksud tujuan persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan nah lalu ini ada gambaran langsung contoh kalimat yang akan kalian pelajari nanti di tema yang ketiga yaitu yang pertama kalimatnya we must not be late to school we must not be late to school lalu yang kedua I suggest you to submit homework now lalu yang ketiga what do you think about my idea jawabannya bisa I agree with you atau I don't think so lalu they wake up early to be on time to work lalu ada we have to study hard in order to be smart lalu Iqbal works hard so that he can earn a living jadi ini ada beberapa satu contoh kalimat dari materi-materi yang akan kita pelajari di bab yang kedua ya di bab yang kedua lalu di tema yang ketiga tadi ada I know the nutrition facts of the product jadi disini juga udah ada kuru gambar ya untuk layan materinya peserta didik mengamati atau melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsional fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label obat makanan dan minuman ya disini sudah ada klu nya gambarnya jadi di materi di tema yang ketiga ini kalian akan mempelajari tentang label dari suatu produk mungkin ada yang tanya bu label aja dipelajarin apa yang mau dipelajarin gitu kan ya kalau di label ini kan informasinya sangat sederhana ya bukan dalam bentuk kalimatan nanti biasanya kalian akan ditanyakan untuk informasi-informasi yang harus kalian simpulkan dulu dari informasi sederhana yang ada di label tersebut bisa yang tersirat maupun yang tersurat terus juga nanti yang akan kalian pelajari adalah label obat makanan dan minuman lalu yang keempat temanya adalah how to make esteler how to make esteler ya bagaimana cara membuat esteler untuk rayaan materinya adalah peserta didik mengamati atau melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya jadi di tema yang keempat ini materi inti yang akan kita pelajari adalah teks prosedur teks prosedur adalah teks yang memberitahukan kita bagaimana cara membuat ya kalau disini berarti besok akan bagaimana cara membuat makanan atau minuman bisa bagaimana cara membuat bakso bagaimana cara membuat estek bagaimana cara membuat kopi dan lain sebagainya nah itu akan kita pelajari di tema yang keempat lalu juga mungkin ada yang pertanyaan lagi buah apa sih yang mau dipelajari dari teks prosedur ya nanti akan ada pertanyaan yang menanyakan informasi yang tersurat ada yang memang langsung ditulis di teks itu ataupun ada yang tersirat jadi kalian benar-benar harus memahami teks tersebut dan harus bisa menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan yang memang jawabannya tersirat lalu selanjutnya tadi tema yang kelima adalah I was studying when my mother went home kalau untuk di tema yang kelima ini kalian akan mempelajari tentang tensis grammar peserta didik uraya materinya adalah peserta didik mengamati atau melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini waktu lampau dan waktu yang akan datang ini salah tulis yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya jadi ada tiga tensis yang akan kalian pelajari yaitu yang sedang terjadi sekarang atau yang terjadi di masa lampau dan juga kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang jadi ada tiga tensis yang akan kalian pelajari oke untuk contoh kalimat agar kalian ada gambaran apa sih yang akan kita pelajari itu maksudnya bagaimana cara menyatakan yang keadaan yang sedang berlangsung yang telah berlangsung atau di masa lampang apapun yang akan terjadi itu gimana sih ini ada contoh kalimatnya tadi yang pertama they are studying right now they are studying right now jadi ini adalah contoh kalimat present continuous yang sedang berlangsung ya kalian bisa diamati nanti dari ketiga kalimat ini itu sangat berbeda lalu untuk yang kalimat kedua he was writing an email when the phone rang ya terus yang ketiga adalah this time next week I will be studying in Bali jadi ini ada tiga contoh kalimat tentang kejadian yang sedang berlangsung yang telah berlangsung atau sudah berlangsung di masa lampau lalu yang ketiga yang akan terjadi di masa yang akan datang tadi yang pertama adalah present continuous lalu yang kedua adalah past ya kalau disini berarti past continuous juga ada yang past simple lalu juga ada yang terakhir adalah future atau yang akan terjadi di masa yang akan datang jadi ketiga kalimat ini sangat berbeda kalau kalian perhatikan ya tadi di kalimat yang pertama nih they are studying disini ada to be terus popnya ditambahin pop in lalu di yang kedua disini pakai in juga tapi to be nya berbeda pakainya works jadi ini beda kalau R ini digunakan untuk yang present kalau works work itu untuk yang past jadi dari to be saja kalian bisa mengindikasikan kapan kejadian itu berlangsung apakah sekarang atau yang sudah terjadi di masa lampau ya lalu ini juga ada dua kejadian ketika saya sedang menulis email ketika ponselnya ketika ponsel berbunyi ponsel saya berbunyi jadi ini ada dua kegiatan yang berlangsung di masa lampau lalu kalau yang ketiga ini disini ada wheel ya ada wheel yang mengindikasikan bahwa ini belum terjadi tapi ini akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan jadi sangat berbeda ya ini ketiga kalimat ini sudah mewakili tensis yang akan kalian pelajari di tema yang kelima oke lalu untuk tema yang keenam adalah we have studied English for nine years ya apa sih yang akan kita pelajari bu yaitu peserta didik mengamati melihat membaca mendengar atau menyusun materi berbentuk fungsi sosial struktur teks dan usul kebahasaan teks interaksi transaksional listan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait kejadian tindakan kegiatan kejadian yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi di masa lampau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang tanpa menyebutkan waktu yang yang jelas ya itu adalah tensis yang akan kita pelajari di tema yang ke enam untuk contoh kalimatnya agar kalian ada gambaran di tema yang ke enam ini adalah yang pertama he has worked he has worked as an administrator for years i have spent 20 years studying range jadi ini adalah kejadian yang sudah berlangsung dari dulu dan bisa masih berlangsung sampai sekarang atau yang sudah selesai baru saja selesai ya ini adalah contohnya disini sama ini hanya ada satu tensis yang akan kita pelajari present perfect present perfect ada has lalu ditambah popnya ditambahin ed pop 3 terus disini juga sama ada bisa has atau bisa have nanti terus plus popnya pass ya itu itu tadi gambaran materi yang akan kita pelajari di semester yang pertama untuk kelas 9 ada 6 tema ya tadi yang akan kita pelajari terus untuk materi inti akan saya mulai di minggu depan jadi sekarang baru perkenalan aja saya ulang lagi tadi yang penting tetap semangat jangan jadi loyo karena bu udah bosan bu udah 2 tahun PJJ jangan seperti itu ya keadaan seperti ini bukan hanya kalian yang kesulitan juga bukan hanya kalian tapi semua orang juga merasakannya jadi jangan patah semangat pokoknya tetap semangat aja tetap jaga diri jaga kesehatan agar kita bisa segera bertemu ya agar bisa pandemi ini bisa segera berlalu jadi kita bisa bertemu secara langsung di sekolah oke that's all for today thanks for your attention and see you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati